Saya pikir saya salah. Setelah mengamati sejenak dengan cermat, dia yakin bahwa dia benar. Dunia lima elemen benar-benar menjadi lebih besar, dan berkembang dua kali lipat dari sebelumnya. Terlebih lagi, cahaya kemasan suci di permukaan dunia lima elemen menjadi lebih indah. Nafas kekuatan dunia berfluktuasi, dan semakin kuat. Dibandingkan dengan dunia di tingkat bawah, dunia lima elemen sudah menjadi dunia teratas. Jitiansing melintasi kegelapan dan terbang menuju dunia lima elemen. Dia masih bergumam di dalam hatinya, sebelum terbang, tidak ada perubahan di dunia lima elemen selama bertahun-tahun. Sekarang, 10 tahun sejak pendakian ke dunia ilahi, dunia lima elemen telah meningkat 3 kali lipat. Bagaimana bisa dunia diperluas begitu lama tanpa kekuatan? Tidak, pasti ada yang salah dengan itu. Dipenuhi keraguan dan rasa ingin tahu, Jitiansing terbang ke dunia lima elemen melalui topeng emas suci. Setelah bertahun-tahun berpisah, dia kembali ke dunia lima elemen, mengamati dunia familiar dan dunia asing, dan dengan sabar mencari jawabannya. Pada saat yang sama, hanya beberapa hari setelah memasuki wilayah Huo Sang, kapal Dewa Giok melaju kencang di wilayah utara, terbang jauh ke selatan. Di wilayah tengah kawasan Huo Sang, terdapat jutaan mil pegunungan dan danau yang dalam. Pegunungannya curam, jurangnya dalam, dan ditutupi hutan primitif. Selain itu, terdapat banyak kekuatan gaib, setan dan binatang buas yang merajalela, yang juga menghasilkan sejumlah besar bahan alam, harta bumi, dan benda-benda ajaib. Namun hanya ada sedikit orang di sini, dan hampir tidak ada yang berani menjelajah di sini. Sebab, banyak orang dan kekuatan berkuasa di wilayah Huo Sang mengetahui bahwa gua Tuhan ada di daerah ini. Daerah ini disebut Gunung Siefeng. Penguasa domain Huo Sang dinobatkan sebagai Raja Dewa Phoenix Putih. Di antara sepuluh wilayah sekitarnya, Huo Sang adalah yang paling kuat. Tidak hanya wilayahnya yang lebih luas, berbagai sumber daya budidayanya juga lebih melimpah, dan bahkan jumlah raja dewa yang kuat lebih banyak daripada wilayah biasa. Hanya ada dua dewa di Tianbei, Yunyang dan Jinlong. Salah satunya adalah Master domain, dan yang lainnya adalah wakilnya. Domain Murbei Api berbeda, ada empat raja dewa yang kuat. Di antara mereka, kekuatan alami terkuat adalah penguasa domain Raja Dewa Phoenix Putih, dan merupakan raja dewa dari tujuh tingkat negara raja dewa. Dia memiliki dua wakil, seorang pria dan seorang wanita, dan sepasang kekasih tau. Keduanya adalah dewa tengah dari empat alam. Selain itu, Huo Sangyu juga memiliki raja dewa yang lebih rendah. Meskipun kekuatan raja dewa tidak tinggi, hanya tiga tingkat negara raja dewa, namun dia telah terkenal selama hampir 10 ribu tahun. Hanya karena raja dewa begitu terobsesi dengan alat pemurnian dan alkimia sehingga dia menjadi pengrajin terkenal, dia menunda kemajuan kekuatannya. Belum lagi kekuatan lainnya, dengan mengandalkan empat dewa sakti ini, domain Huo Sang lebih unggul dari alam lain. Akibatnya, ketika raja dewa astrologi memanggil lebih dari 20 master domain untuk mencari dan mencegat Jitian Singh, yang pertama memikirkan raja dewa Phoenix Putih. Selain itu, raja dewa astrologi dan raja dewa Phoenix Putih juga merupakan teman lama selama bertahun-tahun. Sejak raja dewa astrologi belum menjabat sebagai dewa, atau penguasa daerah, keduanya bertemu dan membentuk persahabatan yang mendalam. Pada saat ini, di kedalaman gunung Siefeng, terdapat lautan awan putih. Sebuah istana megah bersinar saat matahari terbenam. Baik di dalam maupun di luar istana dijaga oleh pengawal, dan ada lebih dari selusin gadis yang melayani raja dewa Phoenix Putih dan anggota keluarganya. Pada hari kerja, raja dewa Phoenix Putih mengasingkan diri di sini, jarang terlibat secara pribadi dalam urusan Hua Sangyu. Bagaimanapun, ada dua wakil yang bertanggung jawab atas Hua Sangyu, dan semuanya sangat stabil. Seringkali, kedua letnan tersebut sedang berpergian, atau tinggal di gua mereka. Tidak ada yang penting, mereka tidak akan datang ke gunung Siefeng untuk mengganggu raja dewa Phoenix Putih. Tapi sekarang segalanya berbeda. Sejak raja dewa Phoenix Putih menerima pesan dari raja dewa bintang, dia menyelesaikan kultivasinya dalam pengasingan, dan mulai mencari dan mencegat Jitian Singh dengan seluruh kekuatannya. Kedua deputi itu juga dipanggil kembali ke Siefeng Shan olehnya untuk membantunya menangani berbagai urusan. Jauh di dalam kuil, dia olah doa untuk tahun baru. Arrai ilahi bundar seratus sang sedang beroperasi, dan raja dewa Phoenix Putih duduk bersila di tengah-tengah Arrai. Meskipun raja dewa Phoenix Putih telah hidup lebih dari 20 ribu tahun, dia sudah tua. Namun penampilannya bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang lelaki parubaya dengan rambut putih dan wajah giyok. Dia adalah seorang protos. Dia tidak hanya tinggi dan tampan, tetapi juga bermartabat dan anggun dalam sikap dan sikapnya. Saat ini, matanya terpejam, tangannya mencubit formula ajaib, dan dia menggunakan kekuatan susunan ilahi untuk menampilkan beberapa keterampilan magis. Dia memiliki mata ketiga di dahinya. Bentuknya bulat, mirip dengan pupil mata burung dewa, berwarna merah tua. Di antara mereka, nyala api menyala, yang mengandung kekuatan misterius dan kuat. Raja dewa Phoenix Putih merapalkan mantra-nya dengan konsentrasi, dan masih ada dua dewa kuat di tepi barisan. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, dua dewa parubaya, yang merupakan wakil raja dewa Phoenix Putih dan sepasang kekasih tau. Pria bernama Kin Ye itu mengenakan juba ungu. Wanita itu bernama Wuxue, mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Namun anehnya, mereka tidak sehebat dan bermartabat seperti dewa lainnya. Penampilan dan penampilan pasangan ini biasa-biasa saja, dan temperamen mereka tidak jelas, yang sulit ditemukan ketika mereka dilempar ke tengah kerumunan. Tinggi badan pria itu tidak tinggi, agak montok dan kekar. Wanita itu juga tergolong kuat, dengan banyak bopeng di pipinya yang menguning. Meskipun demikian, pasangan itu sangat penyanyang dan iri pada orang lain. Saat mereka menyaksikan raja Phoenix Putih mengeluarkan sihir, mereka membicarakannya. Suamiku, seberapa kuatkah para dewa asing itu? Dia membunuh Tuan Yunyang dan membuat Tuan Jinlong menghilang. Bahkan utusan astrologi pun menderita kerugian besar. Belum pernah melihat dewa alien itu. Tapi sejauh yang saya tahu, utusan surgawi itu sangat sombong. Jika dia tidak dipaksa melakukannya, dia tidak akan pernah meminta bantuan Master Domain. Oleh karena itu, kekuatan alien itu para dewa tidak boleh diremehkan dan tidak boleh dianggap enteng. Yah, aku mengerti itu. Bagaimanapun, Master Domain Phoenix Putih kita adalah raja dewa superior yang mulia dan kuat. Kekuatannya lebih baik daripada dewa astrologi itu. Kita tidak punya apa-apa untuk diremehkan. Khawatir. Selain itu, kami bukan kekuatan utama untuk menghadapi dewa-dewa asing itu. Yang perlu kami lakukan hanyalah menemukan raja-raja alien, melaporkan keberadaan mereka kepada para astrolog dan mencegat mereka pada saat kritis. Lihat tarian salju tidak khawatir, dan penampilan percaya diri, kinye sedikit khawatir. Ngaunya, mudah untuk mengatakannya, tetapi tugas ini sangat sulit. Anda tahu, sejak Tuhan menerima pesan tersebut, dia telah menggunakan keterampilan rahasia murid dewa setiap hari, mengamati alam semesta, menyimpulkan rahasia surga, dan mencari keberadaan dewa asing tersebut. Sekarang sudah hampir sebulan, dan belum ada hasil. Berkat kekuatan tinggi Master Domain kami, dia memiliki darah binatang suci huo feng, dan memiliki murid dewa nirwana, sehingga dia dapat menampilkan keterampilan unik ini. Jika Anda adalah Master Domain lain, Anda tidak akan berdaya. Mereka ditakdirkan untuk mencari jarum di laut. 3422. Mendengar kata-kata suami kinye, kepala sisi menaris salju menatapnya. Apa, apakah kamu tidak percaya kepada Tuhan? Apakah kamu berpikir bahwa kita dan Master Domain semua sibuk, dan ditakdirkan tidak akan ada hasil? Kinye mengangguk, suara itu berkata, meskipun tidak bisa mengatakannya 100% yakin, tetapi juga memiliki jaminan lebih dari 90%. Tapi dia melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya ada harapan. Bukankah peramal itu mengatakan itu? Beberapa dewa asing melarikan diri ke selatan. Menurut jalurnya, mereka pasti melewati wilayah Huo Sang kita. Bahkan, mereka akan melewati kerajaan Murbei Api. Kami telah menyiapkan susunan dewa dan penyergapan di setiap jalan penting, terutama di kekaisaran Huo Sang. Selama dewa-dewa asing itu lewat, kita pasti akan mencari tahu dan menyeret mereka ke bawah. Tidak, tidak, tidak. Kamu tidak benar. Kinye dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, meskipun utusan astrologi mengatakan bahwa mereka akan melewati kekaisaran Huo Sang, saya juga ingin menemukan mereka dan mencegat mereka. Dengan cara ini, kita semua bisa meraih prestasi besar dan mendapatkan rasa syukur dan kebaikan dari Tuhan Astrologi. Tapi ini jelas tidak realistis. Anda pikir, ah, dewa alien yang melakukan kejahatan akan melarikan diri secepat mungkin. Seperti kita ketahui bersama, mereka pasti melewati Huo Sang Yu. Selama mereka tidak bodoh, mereka akan mengambil jalan memutar. Awalnya kami mencari mereka di daerah Huo Sang, seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jika mereka mengambil jalan memutar lagi, atau menyamar, bersembunyi, dan sebagainya, maka kita tidak ada harapan lagi. Setelah mendengar ini, keinginan Wu Sui juga terguncang. Dia sedikit tertekan dan berkata, dengarkan kamu, kami tidak memiliki harapan untuk sukses. Apa yang kamu katakan, tidak bisakah kita meyakinkan Tuhan untuk menyerah? Meskipun dia telah melakukan casting selama sebulan, dia telah menghabiskan banyak energi, dan dia pasti kuyuh. Tapi dia dan Peramal itu adalah teman lama. Mereka sangat tertarik dengan masalah ini, dan kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkan saran kami. Kin Ye berpikir sejenak dan mengangguk setuju, ya, juga. Tentu saja, pemilik domain tidak mungkin menyerah. Saya hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak terlalu berharap dan tidak kecewa. Baiklah, begitu. Wu Sui mengerucutkan bibirnya, merasa sedikit tertekan. Kin Ye berhenti membahas masalah ini, dan dengan cepat mengesampingkan topik dan bertanya, Momomomong, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar satu hal. Sepuluh hari yang lalu, Kaisar Sanglan mengirimiku pesan untuk melaporkan situasinya. Dikatakan bahwa seorang pengrajin muda tiba-tiba muncul di Kekaisaran Sanglan, muncul di Gunung Huolong, dan mengumumkan bahwa dia akan tinggal di sana selama sepuluh tahun. Pengrajin muda tersebut mengaku sebagai pengrajin yang tiada taraf dan berencana menerima beberapa murid. Semua master di daerah Huosang dapat memunjunginya di Gunung Huolong. Jika Anda tidak setuju dengannya, Anda bisa belajar cara menyempurnakan senjata dengannya. Ia juga dapat memberikan nasihat dan petunjuk selama ia berbakat dan berkualitas. Bahkan, dia akan memilih orang yang paling potensial dari ahli pemurnian senjata untuk menjadi muridnya sendiri. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Huosue mengerutkan kening dan bertanya dengan penuh minat, pengrajin muda. Apakah dia juga orang kuat di kerajaan Tuhan? Itu pasti raja dari alam lain. Namun, dia menyebut dirinya pengrajin yang tiada taranya. Ini terlalu besar. Sekarang anak-anak muda ini terlalu sombong. Tarih salju menelusuri bibirnya, ekspresi menghina. Tiba-tiba, dia memikirkan satu hal dan bertanya, momong-momong, bukankah ada pengrajin Tianye di Huosang Yu? Bukankah pengrajin paling berbakat belajar dari Tianye? Pengrajin muda yang melakukan ini, bukankah dia menghancurkan bengkel Tianye? Jangan bicara tentang pengrajin Dewa Tianye, dan murid-murid pengrajin Dewa Tianye itu tidak akan membiarkannya pergi. Siapa bilang tidak? Kinye dengan cepat menganggup dan terkekeh, saya mendengar bahwa beberapa murid Tianye telah pergi ke Gunung Huolong untuk menantang pengrajin yang tiada taranya. Tebak apa? Wu? Sue mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah masih perlu ditebak? Itu pasti sebuah kegagalan. Manusia itu adalah Raja Tuhan, yang kuat, pengrajin sejati. Bahkan ahli terbaik dan paling berbakat pun tidak dapat dibandingkan dengan pengrajin ahli. R. Kinye tertegun sejenak dan menjelaskan, Anda benar mengatakan itu, dan hasilnya juga benar. Namun, pengrajin yang tiada taranya tidak memanfaatkannya. Aturan tantangannya sangat menarik. Lawannya memilih level artefak yang akan disempurnakan. Dikatakan bahwa murid pengrajin Dewa Tianye membandingkan dengannya dalam menyempurnakan artefak berkualitas tinggi tingkat raja untuk melihat siapa yang dapat memurnikan lebih cepat dan memiliki kualitas lebih baik. Namun meski begitu, murid-murid pengrajin Dewa Tianye itu masih tersesat dalam kekacauan. Setelah jeda, Kinye melanjutkan dengan berkata, Namun, para master itu tidak yakin dan merasa bahwa tantangan ini tidak adil. Mereka siap mengundang pengrajin Dewa Tianye keluar dari gunung untuk mencari tempat itu. Sayang sekali kita harus membantu Tuhan untuk mencari raja para dewa asing. Kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Kalau tidak, saya ingin berperang secara langsung untuk melihat seberapa besar yang dimiliki Tuhan yang tiada taranya. Setelah mendengar ini, Dia mengerutkan kening dan bertanya, Dapatkah pengrajin surgawi Tianye menyetujui hal tanpa pamrih seperti ini? Jika Anda memenangkan pengrajin tiada taraf itu, tentu saja mudah untuk mengatakannya, dan semua orang menganggapnya masuk akal. Siapa yang harus membiarkan dia menjadi ahli dalam cara memurnikan senjata? Tapi jika dia kalah dari pengrajin tiada taraf itu, papan namanya akan hancur. Kinye berpikir sejenak, Dan berkata dengan ekspresi serius, Awalnya saya juga berpikir bahwa rubah tua yang secerdas pengrajin dewa Tianye tidak akan setuju. Tapi sekarang masalah ini menyebar, dan seluruh domain murbei api sedang mendiskusikan masalah ini. Saya tidak tahu berapa banyak ahli dan kekuatan pemurnian senjata yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan bersama-sama meminta pengrajin dewa Tianye untuk berjuang membantu Huo Sangyu menyelamatkan mukanya. Anda bilang, masalah ini telah meningkatkan martabat dan kemuliaan Huo Sangyu. Tidak peduli betapa engganya pengrajin Tianye, dia akan menggiring bebek kerak, dan dia hanya bisa pergi ke sana dengan berani. Menari. Salju sedikit menganggu, jika demikian, itu akan menjadi hidup. Sayangnya, kami tidak bisa pergi. Kita tidak bisa pergi ke Gunung Huolong untuk menyaksikan perang secara langsung. Momomomong, kamu harus tetap berhubungan dengan Kaisar Sanglan dan biarkan dia melaporkan kemajuan terkini setiap hari. Pasangan itu sedang berkomunikasi satu sama lain, mendiskusikan gosip kedua pengrajin. Pada saat ini, susunan dewa di dalam aula tiba-tiba berakselerasi. Di atas kepala Raja Dewa Phoenix Putih, seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala, terlipat dan terjalin menjadi tirai cahaya yang menyilaukan. Di dalam tirai api berwarna-warni itu, ada barisan pegunungan yang terus-menerus, dan beberapa sosok kota yang megah. Di sana adalah cahaya yang panjang dan sempit, seperti api ekor meteor, terbang di atas pegunungan dan kota. Meskipun gambar di layar cahaya tidak jelas dan tidak terlalu jelas. Namun, Kin Ye dan Wu Sue terbangun dan keduanya menatap ke arah tirai tipis berwarna-warni dengan ekspresi gembira dan terkejut yang kental. Kami punya berita. Lihat, Anda pasti sudah menemukannya. 3.423 Tirai cahaya warna-warni di kepala Raja Dewa Phoenix Putih masih berubah perlahan. Kin Ye dan Wu Sue sangat gembira, menatap gambar itu dengan mata besar, tanpa berkedip. Pasangan itu mengamati sebentar, dan tiba-tiba menyadari cahaya melintasi langit dan mengerutkan kening. Apakah cahaya itu adalah Raja Alien yang kita cari? Kin Ye mengangguk setuju dan bergumam, lihat bentuk dan kecepatan cahaya ilahi. Ini tidak seperti beberapa dewa dalam perjalanan, tetapi lebih seperti kapal dewa yang terbang. Sungguh luar biasa, serunya. Nirwana Tuan Yu memang merupakan warisan darah dari binatang suci Huofeng. Ini memiliki efek magis. Melihat bagian utara kota, dia tiba-tiba melihat ke kota dan melihat api. Saya ingat, gunung itu seharusnya adalah gunung Lingyue dari Kerajaan Roh. Dengan kata lain, para dewa asing itu berada di wilayah Kekaisaran yang sedang naik daun di atas kapal dewa. Tarian salju dengan cepat mengangguk, dan berkata dengan emosional, akhirnya ditemukan. Inilah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Saya akan mengirim pesan kepada Kaisar. Kekaisaran Roh dan memintanya untuk memimpin pasukannya ke gunung Lingyue untuk mencegatnya. Sambil mengatakan itu, Wu Sui tidak sabar untuk mengeluarkan slip diok melingkar, akan mengirimkan panggilan. Tapi Qin Ye lebih tenang dan mengangkat tangannya untuk hentikan dia. Tidak, tidak, tidak. Kami tidak tahu apakah gambar ini terjadi dalam waktu nyata atau sebelumnya. Selain itu, meskipun Anda mengirim pesan kepada Raja, sudah terlambat baginya untuk pergi. Tahukah kamu seberapa cepat fregat kelas Raja? Air, dia terjebak ketika dia sedang menari, dan tangannya membeku di udara. Untungnya, Dewa Phoenix Putih berhenti merapal mantra, dan tirai cahaya warna-warni di atas kepalanya menghilang. Susunan Dewa di sekelilingnya perlahan-lahan berhenti. Bekerja, dia membuka matanya, menghirup gas keruh dalam waktu lama, dan menyekak keringat di dahinya. Selama sebulan berturut-turut, juga merupakan kerja keras baginya untuk menampilkan kekuatan sihir dan keterampilan rahasianya setiap hari untuk buka nirwana dan hilangkan murid Dewa. Apalagi saat ini, dia memiliki wawasan yang mendalam tentang misteri alam semesta dan berspekulasi bahwa jejak nafas Raja yang aneh telah menghabiskan banyak kekuatan sihir. Setelah istirahat sejenak, Raja Dewa Fenix Putih bangkit dan berjalan keluar dari barisan dewa. Kin Ye dan Wu Sui dengan cepat menyambut mereka, penuh kekhawatiran tentang situasi saat ini. Tuan Yu, bagaimana kabarmu? Apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin istirahat? Tuan Yu, apakah gambar yang baru saja kamu spekulasikan tentang jejak para dewa asing itu? Raja Dewa Fenix Putih menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun saya telah berlatih dharma selama sebulan, saya benar-benar lelah dan lelah. Saya benar-benar ingin menggunakan kekuatan saya dan memulihkan diri selama beberapa hari. Namun, gambar itu hanya berspekulasi. Oleh Raja memang merupakan lokasi raja para dewa asing. Mereka mengendalikan kapal dewa. Mereka baru saja melewati gunung Lingyue kerajaan spiritual. Mereka seharusnya masih berada di wilayah kerajaan spiritual saat ini. Utusan astrologi tidak mengatakan bahwa dewa-dewa asing itu sangat merajalela dan percaya diri. Mereka tidak melewati daerah lain, sampai ke Huo Sangyu. Selanjutnya, mereka akan meninggalkan kekaisaran Roh, memasuki kekaisaran Sanglan, dan kemudian murbei api kekaisaran. Nada suara Raja Dewa Fenix Putih tenang dan kuat, dan sangat kaya dan bermartabat. Setelah menjelaskan situasinya, dia melanjutkan dengan berkata, sejauh ini, belum ada yang mencari jejak dewa asing itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat beristirahat untuk saat ini. Saya harus melaporkan berita ini kepada dewa astrologi. Pada saat yang sama, kita juga harus segera bertindak dan memobilisasi sejumlah besar dewa sesegera mungkin untuk mencegat kapal perang itu. Qin Ye dan Wu Sui dengan cepat membungkukan tangan dan memberi hormat, dan mereka semua menjawab ya. Namun, Qin Ye ragu-ragu sejenak dan mengingatkannya, Tuan Yu, jika Anda ingin mencegat dewa-dewa asing itu, kita tidak hanya harus mengumpulkan sejumlah besar Raja Dewa, tetapi juga menjadi Raja Dewa yang unggul. Dewa-dewa superior yang bisa kita mobilisasi tersebar di seluruh jalan utama dan perbatasan wilayah Huosang. Butuh waktu lama untuk menyatukan mereka. Bahkan jika Anda memberi perintah kepada kerajaan besar, berikan dewa-dewa itu hak istimewa untuk mengizinkan mereka berkumpul melalui susunan teleportasi. Tapi saya menghitung bahwa mereka akan membutuhkan waktu paling cepat tiga hari untuk menyelesaikan perakitannya. Raja Phoenix Putih mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit, tiga hari sudah cukup bagi kapal dewa itu untuk berangkat. Kerajaan Rohdan memasuki kekaisaran Sanglan. Saat kita sudah berkumpul dan siap mencegat, diperkirakan kapal perang tersebut akan meninggalkan kerajaan Sanglan lagi. Dalam keadaan terburu-buru dan terburu-buru, saya khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga, atau bahwa para dewa dan pangeran lemah. Aduh! Jangan khawatir, Tuan Yu. Dewa-dewa superior di bawah komando kami semuanya adalah orang-orang elit. Jika menurut Anda itu terlalu cepatlah kita pergi ke utara untuk mencegat kapal perang dewa setelah kita berkumpul, kita takut akan terjadi kecelakaan. Maka sebaiknya kita menunggu pekerjaan dengan tenang, dan menjaga perbatasan kerajaan Huo-sang setelah berkumpul. Pokoknya, kapal perang itu akan pergi jauh ke selatan. Setelah melewati kekaisaran Sanglan, ia akan memasuki kekaisaran Huo-sang. Kami tidak hanya sepenuhnya siap, tetapi juga dapat memasang jebakan dan penyergapan terlebih dahulu. Bagaimana menurut Anda, Tuan Yu? Raja Phoenix Putih mengerutkan kening dan mempertimbangkan sejenak, lalu menganggupkan kepalanya dan berkata, Raja Ku telah menimbangnya. Tampaknya ini adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun, kita tahu jejak kapal dewa itu, tetapi para dewa asing tidak tahu. Aku tidak tahu rencana kita. Ayo kita lakukan. Kin Ye dan Wu Sue sama-sama menunjukkan senyuman yang memuaskan, dan dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, patuh di perintah Tuhan. Tuan Yu, ayo pesan sekarang dan mulai kumpulkan semua jenis orang. Anda bisa mengurus mereka selama beberapa hari. Raja Dewa Phoenix Putih menganggupkan kepalanya dan melambai, Oke, aku serahkan masalah ini padamu. Aku akan pergi dan beristirahat. Kin Ye dan Tarian Salju mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Raja Dewa Phoenix Putih juga kembali ke ruang rahasia istana dan mengajak Sendan bermeditasi dan mengatur nafasnya. Tidak lama kemudian, tersebar di wilayah Murbei Api di sekitar dewa atas, telah menerima panggilan dan perintah. Tiba-tiba, 200 dewa dan pangeran superior mulai pindah kembali ke kekaisaran Huo Sang dari seluruh negeri. Kaisar dari kerajaan besar juga menerima perintah dari Tuhan. Mereka memberikan hak istimewa satu demi satu dan membuka susunan dewa transmisi untuk banyak dewa superior. Secara keseluruhan, kekuatan yang kuat sedang berkumpul dengan cepat, menunggu kapal utara datang dari Pukat Helat Trawal Udang. Pada saat yang sama, Jitiansing melakukan perjalanan lama di dunia lima elemen, dan juga mengetahui situasinya. Faktanya, seperti yang dia lihat, dunia lima elemen memang telah berkembang dua kali lipat. Tidak hanya seluruh bintang menjadi dua kali lebih besar, tetapi sumber daya budidaya pada bintang tersebut menjadi sangat melimpah. Bahkan jutaan makhluk di bintang-bintang berkembang biak dan berkembang pesat. Setiap benua juga lebih makmur, dan seni bela diri semua kelompok etnis menjadi lebih makmur. Yang paling mengejutkan Jitiansing adalah setelah wilayah dunia lima elemen meningkat beberapa kali lipat, sumber daya dan aura langit dan bumi juga meningkat beberapa kali lipat. Hasilnya, semua kelompok etnis berbakat, dan orang-orang kuat bermunculan dalam jumlah besar. Tidak hanya jumlah dewa bela diri yang meningkat secara signifikan, tetapi dewa sejati juga telah muncul. 3424 Saat itu, banyak orang kuat di dunia lima elemen bersatu untuk melawan invasi suku Fartian. Setelah pertempuran yang sulit, banyak orang kuat menguasai dunia lima elemen dan menghancurkan rencana invasi suku Fartian. Namun dalam pertarungan panjang itu, dunia lima elemen harus membayar mahal. Tianjue Wushen tersesat dan dibunuh oleh Jitiansing. Tai Hao Hushen tewas dalam pertempuran melawan Marsal Selatan suku Fartian. Luo Shui Wushen pun memilih memorbankan dirinya demi menyempurnakan Yu Nyao. Ketiga dewa itu jatuh satu demi satu. Bahkan utusan Periseng Su dan Yu King, yang hidup dalam pengasingan, menyerahkan nyawa mereka untuk melindungi dunia lima elemen. Sejak itu, hanya Jitiansing, Yu Nyao dan Jike yang menjadi dewa bela diri yang kuat di dunia lima elemen. Ketika mereka membawa dunia lima elemen ke langit untuk membalas dendam, tidak ada dewa prajurit di dunia lima elemen. Hanya ada banyak orang suci bela diri yang tersisa, yang berpegang pada tiga kerajaan ilahi dan banyak kekuatan. Jitiansing selalu berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya ratusan tahun untuk memulihkan dunia lima elemen. Namun dia tidak menyangka bahwa hanya dalam seratus tahun, dunia lima elemen tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi lebih makmur dari sebelumnya. Tidak hanya lebih dari selusin orang suci bela diri telah tumbuh menjadi dewa bela diri, menjaga tiga kerajaan suci. Di antara mereka, yang terkuat menembus batas dewa perang dan menjadi dewa sejati. Dan pria itu adalah murid dewa pedang, Tao Huanglong. Oleh karena itu, di dunia lima elemen saat ini, karena dewa sejati dari pendeta Tao Huanglong, Gunung Tianzulayak mendapatkan kekuatan pertama. Menemukan situasi ini, Jitiansing terkejut sekaligus bersyukur. Dia terkejut dan luar biasa karena dunia lima elemen pulih begitu cepat dan lebih sejahtera dari sebelumnya. Selain itu, segel dan belenggu dunia lima elemen telah diangkat, dan Tuhan yang sebenarnya telah muncul. Dia juga menjadi semakin yakin bahwa dunia lima elemen bukanlah dunia tingkat rendah, tetapi dunia yang dulunya merupakan dunia utama. Yang membuatnya lega, yang terkuat di dunia lima elemen adalah muridnya, Tao Huanglong. Itu membuatnya tampak cerah dan bangga. Dia memikirkannya lama sekali setelah dia tenang. Pasti ada banyak alasan terjadinya perubahan besar di dunia lima elemen. Salah satunya adalah Yun Yao terbunuh pada awalnya, yang menyebabkan hilangnya segel dunia lima elemen, dan dia berhasil dibangkitkan. Kedua, dunia lima elemen memisahkan diri dari alam tingkat rendah dan dibawa ke alam ilahi olehnya, dan kehilangan belenggu dan belenggu. Hanya dengan cara ini kita dapat dengan cepat berkembang dan berkembang setelah menyerap sumber daya budidaya dan kekuatan ilahi yang sangat besar. Selain itu, ia terintegrasi dengan lima elemen dunia, keduanya berbagi untung dan rugi yang sama. Kekuatannya meningkat pesat, dan dunia lima elemen juga berkembang pesat. Untuk memahami hal ini, Jitian Singh tidak dapat menahan diri untuk berpikir, saya baru saja pulih ke alam ganda kerajaan ilahi, dan dunia lima elemen mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika saya kembali ke puncak, akankah dunia lima elemen berkembang lima atau enam kali untuk menjadi dunia abadi seperti dunia dewa dan dunia naga? Tampaknya sangat mungkin. Namun, jika saya ingin membuat dunia lima elemen tumbuh lebih cepat, saya harus memberikan lebih banyak kekuatan dan sumber daya ke sana. Memikirkan hal ini, Jitian Singh mau tidak mau mencoba. Dari cincin luar angkasa, dia mengeluarkan sumber daya budidaya 500 miliar batu dewa, dan memasukkannya ke dalam mutiara surga. Selanjutnya, Bu Tianzhu menelan 500 miliar sumber daya dan mengubahnya menjadi kekuatan tak berujung dan menanamkannya ke dalam dunia lima elemen. Saatnya menyaksikan keajaiban tiba. Setelah kekuatan ilahi yang tak ada habisnya diintegrasikan ke dalam dunia lima elemen, Jitian Singh melihat pertumbuhan dunia lima elemen dengan matanya sendiri, dan berkembang sepersepuluh. Tidak hanya ukuran dunia lima elemen menjadi lebih besar, tetapi sumber daya dan harta budidaya yang tak terhitung jumlahnya juga bermunculan. Hasil ini membenarkan dugaan Jitian Singh. Seperti yang diharapkan. Selama Anda memberikan kekuatan dan sumber daya kepada lima elemen dunia, Anda dapat membuatnya berkembang pesat. Sebelumnya, saya jarang mengambil inisiatif untuk memberikan kekuatan dan sumber daya ke dalamnya. Andalkan saja saya untuk meningkatkan kekuatan mengemudi itu, dan memperbaiki manik-maniknya agar secara otomatis menyerap kekuatan ilahi, membantunya tumbuh. Meski begitu, ia telah tumbuh begitu cepat. Jika saya sering memberinya kekuatan dan sumber daya di masa depan, ia akan tumbuh lebih cepat. Jitian Singh dan dunia kelima unsur tersebut saling terintegrasi dan saling melengkapi. Baru saja, dia mengirimkan sumber daya senilai 500 miliar ke dunia lima elemen. Dunia lima elemen tidak hanya meningkat 10%, tetapi kekuatannya sendiri juga meningkat beberapa poin. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mencari sumber daya budidaya sebanyak mungkin di masa depan dan mencoba meningkatkan dunia lima elemen. Ini tidak hanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dia juga ingin melihat sejauh mana lima elemen dunia dapat berkembang. Akankah dunia ini menjadi dunia abadi seperti dunia dewa dan dunia naga? Masalah ini telah disimpulkan untuk sementara, dan Jitian Singh mulai mempertimbangkan masalah lain. Selama periode ini, saya menggunakan semua jenis sihir dan metode rahasia untuk mencari lima elemen di seluruh dunia, tetapi saya tidak menemukan mutiara ketujuh. Itu tampaknya mutiara ketujuh seharusnya tidak berada di dunia lima elemen. Mungkin di dunia ilahi. Namun, dunia ilahi begitu luas dan luas sehingga seperti mencari jarum ditumpukan jerami untuk menemukan mutiara ketujuh. Tapi kekuatan Yao Yao kemajuannya lambat, kemungkinan besar akan terjebak di puncak Raja Dewa, tidak mampu menembus Raja Dewa. Saya harus mencari cara lain untuk membantunya meningkatkan kekuatannya dan mencapai alam dewa sesegera mungkin. Lagi pula, mencari mutiara ketujuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Jitian Singh memikirkannya dan berpikir bahwa hanya ada beberapa cara untuk membantu Yu Nyao menerobos alam Raja Ilahi. Salah satunya adalah dengan menemukan pil ilahi tingkat Raja, yang bisa membantu Yu Nyao menerobos belenggu dan meningkatkan kekuatannya. Yang kedua adalah membantunya menyempurnakan satu set artefak tingkat Raja, sehingga dia dapat menghangatkan artefak pemurnian ritual dan memahami serta merabah-rabah darinya. Yang ketiga adalah mengajarinya keterampilan unik sihir tingkat Raja, sehingga dia dapat memahami dan mengeksplorasinya. Sebenarnya, ide inti dari ketiga metode tersebut sama. Mereka semua membantu Yu Nyao menerobos belenggu dengan bantuan dewa tingkat Raja. Namun pendekatan pertama sulit diterapkan. Pertama, Jitian Singh tidak memiliki ramuan ilahi semacam itu di tangannya. Bahkan jika dia ingin memperbaikinya, dia harus mencari lebih dari selusin jenis bahan alkimia. Sebaliknya, metode ketiga adalah yang paling sederhana. Belum lagi ajaran Jitian Singh tentang Yu Nyao, dia memiliki keterampilan tingkat uang dan kekuatan supernatural dalam ingatannya. Terlalu lambat untuk bekerja. Setelah memikirkannya, Jitian Singh masih menganggap metode kedua dapat diandalkan. Dia memutuskan untuk menyempurnakan artefak tingkat Raja untuk Yu Nyao. Bagaimanapun, Yu Nyao pasti akan segera menjadi Raja Dewa, dan juga membutuhkan senjata tingkat Raja Dewa. Selain itu, sebelum Jitian Singh, dia menyusun kembali pedang penguburan, meninggalkan banyak bahan pemurnian. Masih ada dua botol Singh He Jin Sa, setengah dari empulur gas Induk Suan Ji, dan banyak sutra peraksian. Tapi semua bahan ini sangat menarik. Dasar pemurnian artefak adalah dengan menggunakan batu sumber. Tidak, lebih murni dari batu sumbernya. Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh menggali sejumlah besar batuan sumber dari dunia lima elemen. Dia membawa batu sumber kembali ke ruang dan waktu yang terdistorsi, dan meminta yang kemenggunakan sihir dan keterampilan rahasianya untuk memurnikan banyak batu sumber menjadi kristal sumber. 3425. Atas perintah Jitian Singh, yang ketidak diragukan lagi menurutinya. Terlebih lagi, dia tidak mengecewakan Jitian Singh. Dengan bantuan Hou Tu Ji Nyun Jue, dia dengan cepat memurnikan gunung batu sumber menjadi kristal sumber yang besar. Dibandingkan dengan batuan sumber biasa, kristal sumber lebih murni, mengandung kekuatan lebih kuat, dan memiliki plastisitas lebih kuat. Jitian Singh menghabiskan waktu satu bulan, menggunakan tripod sembilan surga, menyempurnakan dua pedang ajaib dengan Yuan Jing. Meskipun demikian, kedua pedang ajaib ini hanyalah artefaktor baik raja. Namun dibandingkan dengan pedang kembar yang digunakan Qi Yun Yao, kedua pedang ajaib ini lebih sempurna dan memiliki potensi lebih besar. Selanjutnya, Jitian Singh menggunakan metode pemurnian senjata dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dia memasukkan dua pedang baru yang dimurnikan ke dalam tripod Dewa Sembilan Surga, dan menambahkan pasir sungai bintang, esensi Ki Ibu Suanji, dan sutra perak api umu untuk menciptakan dua pedang Dewa Tingkat Raja. Jarang sekali melihat Jitian Singh memurnikan peralatannya sendiri. Yang ketidak pergi berlatih dalam pengasingan, jadi dia berdiri dan mengamati dengan tenang. Bagaimanapun, terakhir kali dia dan Chau Kinyu menyaksikan Jitian Singh menyusun kembali pedang penguburan, tetapi mereka mendapat banyak manfaat. Baginya, ini benar-benar kesempatan bagus untuk menyaksikan artefak pemurnian Jitian Singh. Mata yang ketertuju pada aksi casting Jitian Singh dan perubahan tripod Dewa Ji Utian. Karena Ji tidak mengganggunya, dia tidak pergi. Jika Anda ingin melihatnya, seberapa banyak yang bisa dipelajari tergantung pada kemampuan seseorang. Waktu berlalu, hari demi hari, nyala api di tripot Dewa Sembilan Surga begitu dahsyat sehingga beberapa bahan pemurnian secara bertahap dilebur menjadi dua bagian Yuan Jing Seng Jian. Seiring berjalannya waktu, perubahan halus telah terjadi pada kedua pedang tersebut, dan kualitasnya terus meningkat. Sebulan kemudian, secara material, dua potong pedang dimurnikan secara menyeluruh. Hal ini membuat material pedang ilahi menyublim sepenuhnya, mencapai tingkat rendah tingkat raja. Yang tidak dimiliki oleh kedua pedang tersebut adalah susunan ketuhanan terlarang dan pola hukum ketuhanan yang melekat pada pedang tersebut. Hasilnya, Ji Tian Xing mulai menggunakan seni rahasianya untuk mengukir pola terlarang dan hukum pada pedang. Satu, dua, tiga. Setahun kemudian, lebih dari 240 pola hukum dan lebih dari 2.400 larangan terukir pada dua pedang Yuan Jing. Saat ini, pedang Yuan Jing sudah menjadi harta karun di artefak inferior raja. Jika Anda menambahkan lebih dari 50 aturan dan lebih dari 500 jenis susunan dewa, Anda bisa menjadi artefak tingkat raja. Ji Tian Xing masih bisa tetap tenang, tapi rog ke terpesona, penuh keheranan dan emosi. Metode pemurnian senjata tuanku sangat indah dan menakjubkan. Terakhir kali dia menyusun kembali pedang penguburan, kecepatannya cukup cepat, tapi kali ini dipersingkat beberapa kali. Tapi sekarang, saya sudah menontonnya dua kali, tapi saya masih tidak bisa memahami teknik pemurnian senjatanya. Saat yang kedipenuhi dengan emosi, Ji Tian Xing tiba-tiba berhenti merapal dan mengerutkan kening. Alisnya berkerut, ekspresinya sedikit bermartabat, dan sedikit kengganan dan kekecewaan melintas di matanya. Krok keleng sejenak, penuh keraguan menatapnya, hanya ingin membuka mulut untuk bertanya bagaimana mengembalikan tanggung jawab. Pada saat ini, nyala api di tripod Dewa Langit 9 sedang melayang, dan tiba-tiba terdengar suara, klik-klik, dari dua pedang ajaib yang tergantung di dalam nyala api. Tubuh yang keterkejut, dan dia tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, bagaimana ini bisa terjadi. Pedang ajaib itu retak. Petik 2. Ada retakan di permukaan dua pedang kristal asli yang tergantung di api suci. Bilah pedang ajaib retak, dan retakan pada sumpit muncul. Gagang pedang lainnya retak, dan retakan sepanjang setengah kaki terbuka. Bahkan, kedua pedang itu bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan apapun, dan retakan di permukaan masih terus meluas. Jitian Singh menghela nafas dan berbisik pada dirinya sendiri, aduh, aku sudah menduga hasilnya akan seperti ini. Aku seharusnya tidak beruntung, seharusnya aku sudah menyiapkan bahan pemurniannya terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa terampil metode pemurnian senjataku, saya tidak dapat mengubah kualitas materi dan menerapkan lebih banyak pola dan larangan ilahi. Yang ke masih bingung, ketika dia mendengar dia berbicara pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari. Tuanku, maksudmu bahan dari kedua pedang ajaib itu tidak cukup kuat untuk menahan begitu banyak hukum dan larangan. Jitian Singh menganggup dan menjelaskan, saat aku menyusun kembali pedang pemakaman langit, aku menggunakan total lima bahan tingkat raja, jadi saya bisa meningkatkan ke tingkat menengah tingkat raja. Namun, saya hanya memiliki tiga bahan tingkat raja untuk menyempurnakan dua pedang ajaib ini. Saya hanya dapat menyempurnakannya menjadi produk tingkat rendah tingkat raja. Jika Anda meningkatkan ke tingkat menengah tingkat raja dengan paksa, bahan dari pedang dewa tidak dapat menahannya. Itu hanya akan runtuh dan meledak. Yang pasti, ketika dia menyusun kembali pedang penguburan, dia juga menggunakan tulang naga berusia 30 ribu tahun dan sepotong emas tujuh dewa api. Yang ke juga mengerutkan keningnya dengan getir dan berkata dengan cemas, Tuhan, apakah kali ini kamu gagal dalam memurnikan senjata? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak hanya kedua pedang itu runtuh, tetapi bahan dan waktu yang dikonsumsi juga terbuang perusahaan. Jitian Singh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ini belum gagal. Saya terus melemparkan, mengendalikan kekuatan sembilan surga, dan menjaga bentuk pedang agar tidak cepat hancur. Namun, dalam untuk menyelamatkan kedua pedang itu, lebih banyak bahan pemurnian tingkat raja harus ditambahkan. Ini. Krokten berada dalam dilema dan menggaruk kepalanya dan berkata, tapi terburu-buru, di mana kita bisa menemukan bahan pemurnian tingkat raja. Kamu tidak memilikinya. Saya tidak memilikinya. Dalam stok. Titik. Baiklah. Tunggu di sini. Aku akan bertanya pada Chow King Yu dan istrinya. Sambil mengatakan itu, Rok kehendak meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan menemukan Chow King Yu dan Laner. Jitian Singh segera menghentikannya dan berkata kepadanya, tunggu sebentar. Di tangan suami dan istri mereka, seharusnya tidak ada bahan pemurnian yang cocok. Pergilah ke Chow King Yu dan tanyakan di mana kita berada sekarang. Jika bisa, ayo berhenti di jalan dan cari tahu di mana kita bisa menemukan bahan pemurnian tingkat raja. Yang ke memahaminya dan mengangguk, Oke. Begitu. Sebelumnya, ketika mereka memasuki jurang naga emas, mereka mendapat banyak sumber daya dan urat mineral, serta harta berharga. Bahan pemurnian tingkat raja. Yang ke berdoa dalam hati, berharap kali ini dia bisa menjaga keberuntungan dan menemukan harta karun seperti jurang naga emas di dekatnya. Sua. Dengan kilatan cahaya, batu meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi dan kembali ke kapal dewa. Dia segera bergegas ke taksi, menanyakan arah pada Chow Xinyu, dan menyampaikan maksud Jitiansing. Mendengar bahwa Jitiansing sedang dalam masalah dan sangat membutuhkan bahan pemurnian senjata tingkat raja, Chow King Yu juga khawatir. Bagaimana kabarmu? Apakah ini stabil? Saya hanya memiliki beberapa bahan untuk alkimia dan pengaturan susunan, dan tidak ada bahan yang cocok untuk peralatan pemurnian. Kita sekarang berada di daerah Huosang dan baru saja memasuki wilayah kerajaan S.A.N.G.L.A.N. Yangke berkata tanpa ragu, tentu saja, aku sudah ditebak oleh Tuan, kamu orang miskin. Baiklah, mari kita berhenti dalam perjalanan. Mari kita cari tahu beritanya dan lihat di mana kita bisa mendapatkan materi tingkat raja sesegera mungkin. 3.426 Chow King Yu mengkhawatirkan pengaruh Jitiansing, jadi dia tidak berdebat dengan Yangke, agar tidak menunda waktu. Dia mengemudikan kapal Giyok dan terus terbang ke selatan. Satu jam kemudian, kapal perang itu melintasi pegunungan dan hutan yang luas dan muncul di atas padang rumput. Di depan padang rumput tersebut terdapat kota berbentuk oval dengan radius ratusan mil. Dilihat dari bentuk dan skala kotanya, seharusnya kota ini merupakan kota kuno yang telah ada selama ribuan tahun, dan terdapat jutaan protos yang tinggal di sana. Jadi, Chow Sing Yu memasang Senzu dan terbang ke kota bersama Yangke. Saat itu masih pagi dan matahari sedang terbit. Gerbang utara dan selatan kota terbuka, dan banyak orang protos masuk dan keluar secara terus-menerus. Saat mendekati Xiong Cheng ini, Chow Sing Yu dan Yangke menunjukkan keterampilan tak kasat mata mereka untuk menyembunyikan sosok dan nafas mereka. Keduanya dengan mudah menyelinap ke kota dan mulai mencari informasi. Mereka melepaskan kesadaran ilahi yang tidak terlihat, menutupi seluruh kota, mendengarkan suara-suara dari segala arah, dan menanyakan segala jenis berita. Cara ini cukup sederhana dan kasar, namun juga paling praktis. Ini tentu lebih cepat daripada meminta bantuan. Tentu saja, hal ini juga tergantung pada masyarakat di kota tersebut untuk membahas berita yang relevan. Jika tidak ada yang menyebutkan tempat rahasia dan bahan senjata tingkat raja, metode ini tidak akan berhasil. Untung. Satu jam kemudian, Chow Sing Yu dan Yangke menemukan jawabannya. Mereka menyaring beberapa informasi berguna dari puluhan ribu informasi lain-lain. Pada saat yang sama, mereka menarik kesadaran ilahi mereka dan mengakhiri penyelidikan mereka. Satu sama lain saling memandang dengan senyum penuh pengertian. Punya jawabannya. Omong kosong, bukan, atau kamu tertawa begitu murahan. Yangke, aku hanya tidak ingin menunda waktu tuan muda, jadi aku tidak ingin mengganggumu. Jika kamu terus berbicara, aku harus bersaing denganmu. Aku tidak takut padamu. Ayo, ayo, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Mari kita mulai bisnis. Aku baru saja menjelajah sejak lama, dan ku dengar orang-orang di seluruh kota membicarakan tentang pengrajin Tia Dataraf, Gunung Huolong, dan pengrajin Dewa Tianyei. Iya. Dia mengangguk ke King Yu dan berkata sambil tersenyum, saya juga telah mendengar ribuan berita relevan, yang dapat diringkas untuk memahami apa yang sedang terjadi. Menurutku ngantuk banget ngantar bantal. Masalah Cilde sudah selesai. Yangke, menatapnya dan bertanya penuh harap, bagaimana situasinya. Apa yang sudah kamu simpulkan? Beritahu aku tentang itu. Ciao. King Yu memandangnya dengan jijik dan berkata sambil mencibir, kamu telah melebih-lebihkan IQmu jika kamu keluar untuk menanyakan berita. Lupakan saja, aku tidak ingin membuang waktu bersamamu. Lebih baik aku pergi menemuinya dan melaporkan berita itu kepadanya. Sambil mengatakan itu. Ceo Xing Yu keluar kota, bersiap untuk pergi. Krok segera mengikuti, wajah hitam yang sangat tidak senang, bertanya, siapa yang kamu anggap remeh? Bukankah ada persaingan antara dua pengrajin? Seolah-olah hanya Anda yang memahaminya. Kepala Giyok Ceo Xing juga tidak kembali ke jalan, dan suara itu menasihati. Jangan berlama-lama, mari kita tunda seperempat jam lagi, Tuan Muda ada di Menara Dewa, itu 50 kali lebih lama. Memikirkannya lagi. Dia hanya bisa menahan rasa penasarannya dan meninggalkan kota bersama Ceo Xing Yu. Setelah beberapa saat, mereka meninggalkan kota kuno dan kembali ke kapal Senzu. Senzu tetap tidak terlihat dan melayang di atas lautan awan. Ceo Xing Yu dan Yangke memasuki pagoda Jiutian Shijue bersama-sama dan melaporkan berita tersebut kepada Jitian Xing. Sua, sua. Dalam sekejap cahaya, mereka memasuki ruang waktu yang terdistorsi dan terbang ke pohon api darah dengan kecepatan tercepat. Ketika mereka sampai di pohon itu, mereka melihat sembilan tripot surga sebesar istana, yaitu melayang dalam ruang dan waktu. Dewa Ding berputar perlahan, tripot masih mengeluarkan nyala api berwarna-warni. Jitian Xing duduk bersila dalam ruang dan waktu, memegang Senjue di tangannya, mengerahkan kekuatan magis dan seni rahasia untuk mengendalikan tripot dewa dan dua pedang ajaib di dalam tripot. Sampai jumpa, Tuan Muda. Lihat Tuhan. Ceo Xing Yu dan Yangke mendatangi Jitian Xing dan membungkuk pada saat yang sama. Jitian Xing membuka matanya dan menatap mereka. Tanpa diduga, dia berkata, apakah di sana berita secepat ini? Atau kalian berdua belum mulai? Sambil tersenyum menghadap King Yu, nak, untungnya kami telah mendengar petunjuk yang berguna. Jitian Xing juga tertarik, dan tersenyum tak terduga, lalu berkata, katakan untuk mendengarkan. Yangke berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ku, kami sudah masuk kerajaan SANGLAN di wilayah Huosang. Ceo King Yu dan saya menemukan sebuah kota dengan lebih dari 6 juta protos di dalamnya. Kami berdua masuk ke kota dan menggunakan keilahian kami untuk menanyakan tentang seluruh kota, dan kami mendapat berita berguna. Pada titik ini, Yangke tidak lagi melanjutkan, dan mengedipkan mata pada Ceo King Yu, menunjukkan bahwa dia akan terus menjelaskan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia tidak terburu-buru mengatakan ini, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk berbicara. Bagaimana mungkin Ceo King Yu tidak memahami pikirannya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman menggoda. Tapi dia tidak memungkap Yangke dan memberi hormat pada Jitian Xing. Dia melaporkan secara rincin, nak, apa yang kami dengar adalah seperti ini. Lebih dari setengah bulan yang lalu, seorang pengrajin muda muncul di Kekaisaran Sanglan dan mengumumkan bahwa dia telah berada di Gunung Huolong selama 10 tahun. Kria ini sangat sombong. Dia disebut pengrajin yang tiada taranya. Dia telah mencapai puncak Gunung Jue untuk waktu yang lama dan sulit untuk bertemu lawannya. Dia akan tinggal di kerajaan SANGLAN selama 10 tahun, membiarkan semua jenis ahli pemurnian senjata menantangnya. Dia akan memilih master paling berbakat dan potensial dari para penantang untuk menjadi muridnya. Namun, Huo SANGYU memiliki pengrajin terkenal selama ribuan tahun, yang dikenal sebagai pengrajin Dewa Tianye. Ahli peralatan pemurnian terbaik di daerah Huo SANG, serta beberapa keluarga bangsawan dan sekte, adalah murid dan murid dari pengrajin Dewa Tianye. Latihan dari pengrajin yang tiada taranya tidak diragukan lagi adalah tempat di mana pengrajin Dewa Tianye dihancurkan. Oleh karena itu, murid dari pengrajin Dewa Tianye pergi ke Gunung Huolong untuk menantang pengrajin yang tiada taranya. Tapi para master di alam Dewa dan Raja semuanya dikalahkan oleh pengrajin yang tiada taranya. Namun, mereka tidak yakin dengan kekalahan tersebut. Mereka juga mengambil wajah dan kehormatan Huo SANGYU dan bersama-sama meminta pengrajin Dewa Tianye untuk maju dan bersaing dengan pengrajin yang tiada taranya. Pengrajin Dewa Tianye mempertimbangkannya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat menolak permintaan dari banyak ahli pemurnian senjata, jadi dia hanya bisa berjanji untuk berperang. Diperkirakan saat ini, pengrajin Tianye akan pergi ke Gunung Huolong untuk bersaing dengan pengrajin tiada taraf di depan umum. Setelah mendengarkan laporan Chow Qingyu, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, berita ini sangat berguna. Sungguh mengantuk mengirim bantal. Karena ini adalah duel antara dua pengrajin, mereka harus memiliki pemurnian tingkat Raja Bahan di tangan mereka. Sederhana saja, mari kita pergi ke Gunung Huolong dan meminjam beberapa bahan dari mereka. Yang ke tertegun sejenak dan bertanya tanpa berpikir, bahan pemurnian tingkat Raja bagaimana mereka bisa meminjamnya. Ji Tian Xing tertawa lebih serius, mereka akan meminjamnya. Lagi pula, kita punya kepalan yang besar. Yang ke detik mengerti, tiba-tiba nyengir garang. 3.427 Melihat Ji Tian Xing dan Rokke sepasang niat buruk, hendak melakukan pembunuhan dan perampokan, ekspresi mereka terlihat aneh pada safir. Dia tidak bisa menahan diri untuk menyekak keringat di dahinya, terbatuk lembut dan membuka mulut untuk mengingatkan Ji Tian Xing. Tuan muda, pengrajin tiada taraf mengumumkan di depan umum bahwa dia bersedia menerima tantangan dari ahli peralatan pemurnian manapun. Jika ada yang bisa melampaui dia dalam hal peralatan pemurnian, dia bersedia memberikan tiga potong artefak inferior raja, atau bahan pemurnian yang setara. Dengan prestasimu dalam pemurnian senjata, jika kamu menantang pengrajin yang tiada taranya, kamu seharusnya memiliki harapan besar. Eh, Ji Tian Xing tertegun sejenak, dia memelototi batu Giyok Ao Ching dan berpikir dalam hatinya, pria yang penuh kebencian, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Di permukaan, dia masih tertawa dan memberi ha-ha, dan berkata kepada Rok, dengar, biarku beritahu, kita pasti bisa meminjam bahan untuk peralatan pemurnian. Rok kemengangguk setuju dan berkata dengan penuh harap, ya, Tuhan, tantang orang itu dulu. Jika kamu menang, kamu bisa mendapatkan bahan pemurnian. Jika tantangannya kalah, ayo kita ambil. Singkatnya, kita harus melakukannya putuskan bahan alat pemurniannya. Petik 2. Ji Tian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata. Cao Qingyu tidak bisa berkata-kata. Dia melirik yang ke dan berpikir dalam hatinya, meskipun kamu benar, kamu benar-benar memiliki pemikiran seperti itu, tetapi apakah kamu terlalu berterus terang? Tuhan muda tidak bermaksud mengatakan itu, tetapi kamu terguncang. Ini benar-benar aku, aku khawatir tentang kecerdasan. Suasananya sedikit canggung. Ji Tian Xing segera mengganti topik dan bertanya pada Cao Qingyu, oke, ini sudah beres. Ayo pergi ke Huolong Shan. Ah, Rokten terbangun dengan kaget dan berkata dengan kecewa, sudahlah, ketika aku menanyakan informasi, aku lupa lokasi Gunung Huolong. Mengapa? Aku tidak pergi dan mencari tahu di mana Gunung Huolong itu. Ji Tian Xing mengerutkan kening, menangis dan tertawa, sulit bagimu untuk meminta informasi. Cao Qingyu tidak bisa menahan tawa. Dia memandang Yang Ke dan bercanda, katamu, selain menjadi besar dan sengit dalam pertarungan, apalagi yang kamu punya. Yang Ke memikirkannya sejenak dan berkata dengan serius, saya cukup tahan terhadap pukulan. Saya dapat membantu Anda memblokir pisaunya pada saat kritis. Yah, kesetiaan dan keberanian patut dipuji. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, oke, kamu tidak perlu pergi. Saya sudah menanyakannya. Tuan Muda, Gunung Naga Api berada di Tenggara Kekaisaran Sanglan, sekitar 8 juta mil dari sini. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, oke, kamu pergi untuk mengendalikan kapal perang dewa, dan kita akan pergi ke Gunung Huolong sekarang. Saya akan mengatur susunan sending lagi. Ketika situasi kedua pedang sudah stabil, saya akan menyelesaikannya. Aku akan keluar untuk mencarimu. Cao Qingyu tidak lagi banyak bicara, memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal, lalu menarik yang kepergi. Ji Tian Xing menghabiskan beberapa hari memilah susunan tripod Ji Tian Shen dan menstabilkan situasi. Kedua pedang itu digantung di tripod, dan tidak akan sembuh secara otomatis, tetapi retakannya tidak akan meluas. Setidaknya dalam jangka pendek, Ji Tian Xing tidak perlu mengkhawatirkan dua pedang ajaib. Dia meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi dan kembali ke ruang rahasia kapal Dewa Giyok. Saat ini, Cao Qingyu dan Yangke sedang mengendalikan Senzu, dan telah terbang ke Tenggara selama 2 jam, dan akan tiba di Gunung Huolong. Mereka melihat bentuk Gunung Huolong di langit. Saya melihat bahwa itu adalah pegunungan yang mengjulang tinggi lebih dari 100 ribu mil, dengan medan terjal dan lembah serta tebing yang dalam di kedua sisi pegunungan. Melihat ke bawah dari langit, gunung besar itu seperti seekor naga yang tergeletak di bumi. Tanah dan bebatuan di pegunungan sebagian besar berwarna merah tua, dan permukaannya ditutupi pepohonan mepel merah yang rimbun. Oleh karena itu, seluruh pegunungan tampak seperti naga api yang sangat besar. Ini adalah nama Gunung Huolong. Namun yang lebih penting, gunung tersebut memiliki tanah yang istimewa dan mengandung sumber daya mineral yang kaya dan beragam. Terlebih lagi, terdapat beberapa gunung berapi besar di bawah tanah di bawah pegunungan, yang telah mengumpulkan magma dalam jumlah besar. Api yang bergejolak dan dahsyat di jantung bumi dipadamkan dengan kuat oleh Gunung Huolong, yang tidak meletus keluar dari permukaan bumi sehingga menimbulkan bencana. Namun hal ini juga membuat suhu di dalam Gunung Huolong menjadi sangat tinggi, yang merupakan harta karun sistem kebakaran yang paling melimpah. Bagi para ahli dan pengrajin, Gunung Huolong tidak diragukan lagi adalah tempat yang layak huni, yang sangat membantu dalam budidaya dan pemurnian peralatan. Memanfaatkan kesempatan ini, Cheo Xingyu juga memperkenalkan situasi pengrajin tiada taranya kepada Jitian Xing secara mendetail. Sedikit miring, kapal perang safir terbang di atas Gunung Huolong. Jitian Xing melihat sekeliling dan melihat puncak tertinggi Gunung Huolong. Ada banyak kapal perang dewa dan dewa yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Di hutan Mepel Merah, sebuah istana emas terlihat samar-samar, dengan cahaya ilahi yang redup. Seharusnya begitu, ayo pergi. Jitian Xing melihat ke istana dan berkata kepada Cheo Xingyu. Cheo Xingyu mengendalikan kapal dewa dan mencapai langit hutan Mepel Merah. Ada lebih dari selusin protos yang melayang-layang, dan ratusan protos menjaganya. Di tanah di bawah, di alun-alun di depan istana emas, ada lusinan dewa kuat berkumpul dalam kelompok dan berbisik. Melihat kedatangan kapal perang yang aneh, banyak orang memandang ke langit dan memandang serta berdiskusi dengan penuminat. Kapal siapa itu? Kurasa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lihat fregat itu, aku tidak tahu keluarga kekaisaran yang mana, atau siapa ahli peralatan pemurnian. Kamu adalah penguasa kekaisaran? Kamu harus datang ke sini hari ini untuk memberikan dukungan kepada dewa pengrajin Tianyai. Ya, tuan dari Panglima Perang Tengah, yang membenci semua musuh kita, adalah penguasa api. Kami telah menunggu alamah. Mengapa pengrajin Tianyai belum datang? Tunggu, merupakan kehormatan besar bagi pengrajin berambut putih untuk berjanji berperang. Lusinan ahli pemurnian senjata di Kerajaan Tuhan sedang berbicara satu sama lain. Pada saat ini, Ceo Xingyu menyingkirkan sensu. Suwa. Dalam sekejap, Ji Tianxing, Ceo Xingyu, dan Yangke muncul di langit. Ji Tianxing turun dari langit dan mendarat di alun-alun di depan gerbang istana. Yangke dan Ceo Xingyu mengikutinya dengan wajah tenang dan acuh-ta'acuh, mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Semua ahli peralatan pemurnian di sekelilingnya mengenakan pakaian mewah. Mereka dikawal oleh sejumlah besar rombongan, dan mereka tampak berstatus tinggi. Atau tiga atau lima orang berkumpul, saling menyanjung, membicarakan satu sama lain, memperlihatkan statusnya yang luar biasa. Singkatnya, para ahli peralatan pemurnian ini semuanya adalah pahlawan dari satu pihak, yang menduduki peringkat teratas di wilayah Huo Sang. Sebaliknya, ketiga orang Ji Tianxing membuat orang merasa aneh. Kostum mereka juga sangat biasa, dan mereka tidak memiliki sikap sombong. Tentu saja, banyak ahli pemurnian senjata melihatnya dan kehilangan minat dalam observasi dan penyelidikan. Bagaimanapun, mereka bukanlah orang kuat di wilayah Huo Sang, juga bukan pihak yang kuat dengan kekuatan tinggi, tidak peduli siapa mereka. 3.428 Alun-alun itu dipenuhi orang. Namun, gerbang istana emas selalu tertutup, dan tidak ada yang terdengar. Di dalam dan di luar istana, di kedua sisi gerbang, tidak ada pengawal atau pelayan. Tentu saja istana emas ini masih cukup indah, cemerlang, menampakkan kemewahan dan temperamen sakral. Ji Tianxing melangkah ke tepi alun-alun dan sampai ke tangga di luar gerbang istana. Melihat sekeliling, dia berkata sambil tersenyum, apa yang dilakukan para master wilayah Huo Sang di sekitar sini. Menunggu pengrajin Tianye datang dan melihatnya menantang pengrajin yang Tia dataranya. Bahwa 60 pengrajin ahli ini semuanya adalah ahli yang kuat dan pemimpin berpengaruh dari berbagai kerajaan di wilayah Huo Sang. Beberapa orang baru saja tiba hari ini, sebagian besar sudah datang, menunggu untuk menyaksikan persaingan antara dua pengrajin hebat tersebut. Tampaknya lebih dari separuhnya para pengrajin di sini telah menantang dewa pengrajin. Hanya saja mereka semua gagal total, jadi mereka sangat marah. Berbicara tentang ini, Cao Qingyu tidak bisa menahan senyum menggoda. Yang ke menunjuk ke beberapa kelompok orang di sebelah kiri dan berkata dalam as suara rendah, Cao Qingyu, kamu tidak bisa menggeneralisasi. Meskipun kebanyakan orang memuja dewa pengrajin Tianye, mereka memusuhi pengrajin berambut putih. Tapi lihatlah selusin dewa di sana. Mereka semua ingin beribadah di bawah pintu pengrajin dewa rambut putih. Baru saja saya mendengarkan mereka. Mereka bilang sudah waktunya membuka gerbang kuil. Jitian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, pengrajin berambut putih yang mana? Judul atau nama panggilan, Yang Ke? Mendecakan bibirnya dan berkata dengan acu-ta'acu, itu seharusnya menjadi julukan yang diberikan kepada pengrajin muda oleh para dewa ini. Pada saat ini, gerbang istana tiba-tiba terdengar suara, bergulir, dan terbuka ke kedua sisi. Sinar matahari tengah hari, melalui gerbang menuju aulah. Para dewa dan pangeran yang berbisik di alun-alun segera terdiam dan mata mereka terfokus pada gerbang aulah. Seorang pemuda protos dengan jubah bulu bango seputih salju sedang memegang pengetuk pintu gerbang dengan kedua tangan dan menguap. Meskipun dia tinggi, tampan dan agung, dia jelas lahir dari protos biasa. Tapi rambut putih panjangnya mengembang, dan matanya yang mengantuk tidak menyentuh martabat dan martabatnya. Jika kita katakan bahwa dia adalah anak tau yang menjaga tungku kuali untuk pengrajin dan tidur dengan malas, itu akan meyakinkan. Tapi, lusinan dewa di alun-alun semuanya menatap ke arah, anak tau, menunjukkan kekaguman, kebencian, atau permusuhan. Tidak perlu bertanya, Jitiansing sekilas tahu bahwa pemuda tampan berjas putih itu adalah pengrajin rambut putih di mulut mereka. Tidak hanya rambutnya yang putih, jubahnya juga halus. Julukan pengrajin dewa rambut putih juga pantas. Ah Hoa, pengrajin berambut putih itu melirik ke arah orang-orang di alun-alun. Dia tampak lesu dan bosan. Dia melambai dan berkata, di awal tantangan hari ini, siapapun yang ingin menantang atau belajar dari raja harus berbaris satu per satu. Setelah meninggalkan kalimat ini, pengrajin dewa rambut putih berbalik untuk memasuki Aula dan berjalan ke kepala Aula. Dan para dewa di alun-alun segera menjadi gelisah. Tiga kelompok dewa di sebelah kiri, total 12 orang, membisikkan beberapa kata, dan segera menaiki tangga dan langsung menuju gerbang istana. Menurut konvensi, mereka harus berbaris di gerbang dan memasuki Aula secara bergantian untuk menantang pengrajin berambut putih. Adapun 50 dewa lainnya, sebagian besar sudah menantang mereka. Mereka tidak mau belajar dari tuannya. Mereka tinggal di alun-alun menunggu kedatangan pengrajin dewa Tianyai. 12 dewa di sebelah kiri hendak tiba di gerbang istana. Tanpa diduga, kecepatan ketiga Jitiansing lebih cepat dan muncul di gerbang dalam sekejap. Cheo Xingyu dan Yangke mengikuti Jitiansing, satu kiri dan satu kanan. Jitiansing melangkah menaiki tangga dan memasuki Aula untuk menantang pengrajin dewa rambut putih. Ketika kedua belas dewa melihatnya, mereka semua marah dan mulai mengkritik satu demi satu. Hei, siapa kamu? Bagaimana caramu menyelah? Wah, kenapa kamu tidak punya aturan? Jangan menganggap serius pendahulu kita, bukan. Kamu berasal dari kerajaan mana? Kenapa kamu tidak punya pendidikan apapun? Jika kamu bijak, kembalilah ke belakang. Kami sudah di sini selama dua hari. 12 dewa marah dan menuduh Jitiansing menghalangi jalannya. Gerbang istana, yang tidak luas, diblokir oleh enam atau tujuh dewa. Beberapa dewa lainnya mengepung Jitiansing, memarahi dan mengajarinya. Jitiansing berhenti dan melihat sekeliling, dengan senyuman di mulutnya. 12 dewa semuanya adalah protos parubaya, pria dan wanita. Dia tidak hanya ahli dalam peralatan pemurnian, tetapi juga ahli dalam hal yang agung kerajaan. Namun di mata Jitiansing, itu adalah sekelompok semek konyol yang tidak layak untuk diperhatikan. Sebelum dia membuka mulutnya, yang ke, yang tingginya sepuluh kaki, menghentikan lehernya dan mencibir, apa? Sekelompok ampas berani menghalangi jalan Tuhanku. Kamu mau mati. Gerbang istana dibuka setiap hari, dan Anda dapat menantang pengrajin di dalamnya setiap hari. Bisakah Anda datang dua hari, tetapi tidak menantangnya, hanya dapat menunjukkan bahwa Anda terlalu dinasihati. Karena kamu tidak berani menantangku, minggir saja. Jangan menghalangi. Kata-kata yang keyang menusuk kaki para dewa dan raja yang menyakitkan, yang membuat mereka tersipu malu dan marah. Memang benar mereka tidak berani datang ke gerbang dua hari yang lalu, tapi mereka tidak berani masuk untuk menantang mereka. Pertama, dikatakan bahwa puluhan ahli pemurnian senjata terkenal telah disalahgunakan secara kejam oleh pengrajin dewa rambut putih. Mereka takut dipermalukan. Kedua, sebagian besar pengrajin memusuhi pengrajin berambut putih, dan mereka tidak berani membuka mulut kepada tuannya. Jika mereka gagal belajar dari Sang Master, mereka akan menjadi pengkhianat di mata Sang Master peralatan pemurnian. Mereka akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Oleh karena itu, mereka ragu-ragu dan menimbang selama dua hari dan tidak masuk. Tapi hari ini berbeda. Pengrajin Tianye akan segera hadir. Konon, pengrajin rambut putih tersebut mengungkapkan kekecewaannya terhadap bakat dan kualifikasi para pengrajin ulung tersebut lebih dari satu kali. Dia pernah berkata di depan umum, setelah bersaing dengan pengrajin dewa Tianye, apapun hasilnya, dia tidak akan tinggal di Gunung Huolong lagi. Dia ingin pergi ke daerah lain dan terus mencari ahli pemurnian senjata yang lebih baik dan lebih berbakat. Oleh karena itu, dua belas dewa khawatir. Hari ini adalah tenggat waktu dan mereka tidak akan memiliki kesempatan jika tidak berjuang keras. Waktu sangat mendesak, pengrajin Tianye bisa muncul kapan saja. Namun, Ji Tianxing akhirnya tiba, tetapi mereka unggul. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Secara khusus, penampilan roke yang garang, sangat arogan dan mendominasi, membuat mereka memiliki kebencian yang sama terhadap musuh. Tahukah kamu siapa kami? Beraninya kamu menghina kami seperti itu? Orang besar, jangan berpikir kamu bisa menggertak jika kamu jelek. Kita, semua ahli dalam pemurnian senjata di kerajaan besar, Kamu belum dilahirkan ketika kita menjadi terkenal. 3429 Kedua belas dewa menyerang Yangke dan tampak seperti sedang menggosok tangan. Tampaknya jika Yangke tersinggung lagi, mereka akan langsung menyerangnya tanpa ampun. Tiba-tiba, alih-alih mengintimidasi Yangke, kedua belas dewa terkenal itu malah memberinya tawa dan memimpin. Hahaha tuanku memiliki integritas moral yang tinggi. Dia tidak mempedulikanmu semut. Aku tidak berharap kamu menjadi agresif. Karena kamu tidak tahu malu, maka keluar dari sini. Yang ketiba-tiba meraung, mengangkat telapak tangannya yang besar dan menembakkan cahaya indah ke sekelilingnya. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, suara keras meledak satu demi satu, terus menerus. Kedua belas dewa tidak menanggapinya. Mereka hanya merasa bahwa ketika mereka gelap di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang keluar. Putong, putong. Banyak dewa dan pangeran membuka mulut mereka dan memuntahkan darah. Setelah terbang ratusan kaki jauhnya, mereka jatuh di alun-alun atau jatuh ke dalam hutan mepel merah. Sesaat, suara teredam terdengar, dan alun-alun dipenuhi dengan sedikit darah. Udara menjadi sunyi sesaat. Dua belas dewa ketakutan, beberapa dari mereka tersingkir di tempat, dan yang lainnya mengeluarkan dengungan yang menyakitkan. Lusinan dewa di alun-alun berhenti berbicara dan berbicara, menunjukkan kepanikan dan ketidakpercayaan dan menatap batu. Siapa yang tidak menyangka bahwa ketiga orang Jitiansing terlihat tidak berarti, tetapi memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat buruk. Sungguh menakjubkan betapa upaya bertahun-tahun telah merusak reputasi Anda. Untuk sesaat, lusinan dewa dan pangeran semuanya memeriksa ulang dan memandang ketiga orang Jitiansing dengan mata serius dan ketakutan. Pada saat yang sama. Berbaring di hutan mepel merah, beberapa dewa di alun-alun, semuanya menderita luka serius, meminta bantuan kepada para dewa di alun-alun. Patriark Yei, ketiga klan alien itu terlalu menipu. Tolong bantu kami. Liu Tongling, kami semua adalah murid terdaftar dari pengrajin ahli. Kita harus bersatu dan saling membantu. Ketiga bajingan itu sombong dan sombong. Mereka menginjak-injak kejayaan Huo Sangyu dan pengrajin ulung. Mereka tidak boleh diampuni. Pangeran Chen, saya telah mempermalukan putra kami sang kerajaan. Tolong selamatkan muka kekaisaran. Para dewa dan pangeran yang terluka adalah pemimpin berbagai kerajaan di wilayah Huo Sang, dan mereka juga adalah penguasa dengan reputasi tinggi. Mereka dan lusinan dewa di alun-alun, atau persahabatan yang dangkal atau dalam. Sekarang mereka meminta bantuan, dan mereka berpegang pada kemuliaan dan wajah berbagai kerajaan dan Huo Sangyu. Lusinan dewa itu tidak bisa acuh tak acuh. Setelah ragu-ragu dan mempertimbangkan sejenak, lebih dari 20 dewa melangkah maju dan mengepum Jitian Sing dengan kemarahan. Wah, kamu sangat liar. Ini Huo Sangyu. Kamu tidak boleh lancang. Tidak ada yang mengenalmu di lapangan, dan kamu begitu sombong dan mendominasi. Anda bukan dari daerah Huo Sang. Orang-orang dari daerah lain berani membakar Sangyu dan melukai banyak orang di depan umum. Kamu sedang mencari kematian. Hari ini, jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, kamu tidak ingin pergi. Jika sulit bagi seseorang untuk memakai rambut, akan ada lebih banyak dewa dan pangeran. Segera, lebih banyak lagi lebih dari 30 dewa mengepum Jitian Sing, mengandalkan jumlah orang yang banyak. Jitian Sing terlihat acuh tak acuh pada banyak dewa, matanya dingin, tanpa gelombang. Cheo Singyudan yang ketampak acuh tak acuh, dengan tangan melingkari dada dan tidak memperhatikannya. Para dewa. Tidak peduli betapa sengit dan sombongnya orang banyak, mereka tidak memiliki kekhawatiran dan kekhawatiran. Pada saat ini, pengrajin berambut putih sedang berbaring di singgah sana di bagian atas ola, menguap dan terjaga. Mendengar kebisingan di luar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bergumam dengan jijik. Sekelompok katak dari dasar sumur memiliki sedikit pengetahuan dan kemampuan, tetapi mereka memiliki banyak temperamen. Ahli pemurnian senjata di daerah Huo Sang. Adalah kasihan sekali. Buang-buang waktu. Baiklah, setelah hari ini, saya akan pergi ke daerah Wanlin untuk melihat-lihat. Meskipun di luar sangat bising, Tuan Putih sangat kecewa. Tapi dia sangat lelah dan malas sehingga dia berbaring di singgah sananya dan tidur siang. Dia tidak punya niat untuk berhenti atau melakukan intervensi. Bagaimanapun, dia tidak meremehkan kelompok ahli pemurnian senjata. Tugas yang diberikan oleh keluarga tidak dapat diselesaikan di daerah Huo Sang. Dia hanya menunggu hari ketika Smelter datang untuk bersaing satu sama lain dan meninggalkan Huo Sang secepatnya. Situasi di gerbang semakin buruk. Lebih dari 30 dewa dan pangeran sangat marah sehingga mereka ingin menangkap Jitiansing. Yang kemenyeringi lagi, dan kemudian dia akan menggunakan guntur untuk memberi pelajaran kepada para dewa ini yang tidak akan pernah dia lupakan. Saat ini, langit tidak jauh dari sana memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kapal perang emas gelap yang panjangnya seribu kaki, indah dan tak tertandingi, secepat striamer berlari kencang. Bentuk kapal senzu unik, dan tubuhnya juga diukir dengan lencana khusus untuk menunjukkan identitas pemilik kapal perang tersebut. Di tengah kerumunan di Alun-Alun, saya tidak tahu siapa yang berteriak. Lihat, Jenderal Agung akan datang. Begitu hal ini dikatakan, kerumunan yang riu itu langsung meredah. Semuanya menatap ke langit dan fokus pada kapal emas gelap. Melihat bentuk dan lambang kapal senzu, semua orang menunjukkan warna kegembiraan yang kuat, dan mata mereka berbinar karena kegembiraan dan harapan. Benar saja, pengrajin dewa Tianye datang. Hahaha, pengrajin ulung tiba tepat waktu untuk mengajari pengrajin berambut putih. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Pengrajin berambut putih akan kalah. Selamat datang di pengrajin dewa Tianye. Dalam sekejap mata, puluhan dewa berbalik dan berlari ke Alun-Alun untuk menyambut pengrajin dewa Tianye dengan hormat. Di sisi ketiga Jitian Singh, tiba-tiba menjadi kosong, dan tidak ada yang memperhatikan mereka. Suwa. Kapal emas gelap itu jatuh dari langit dan melayang di atas Alun-Alun. Setelah pintu kabin Senjian dibuka, seorang pria parubaya berjubah emas dan jubah ungu di bahunya keluar dari kapal Senzu. Dia adalah pria jangkung dengan bahu lebar dan wajah Tionghoa. Dia tidak marah dan sombong. Rambut abu-abu panjangnya digantung di belakang kepalanya dan memakai mahkota suci di kepalanya. Di belakangnya, ada delapan belas dewa berbaju besi perak, semuanya bersenjatakan pedang dan baju besi, bertugas sebagai pengawalnya. Pertunjukan yang bermartabat seperti itu lebih khusyuk daripada kaisar dari kerajaan besar. Tidak ada keraguan bahwa pria ini adalah seorang penjual bunga terkenal. Lusinan pengrajin ahli di Alun-Alun kurang lebih diinstruksikan dan dididik oleh dewa pengrajin Tianye. Mereka semua menganggap diri mereka sebagai murid dan murid, saling membungkuk dan memberi hormat. Para siswa, murid menyambut kedatangan Jendral Ilahi. Kerumunan itu berteriak dengan satu suara. Tidak, bangun! Pengrajin dewa Tianye melirik mereka dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada tenang. Kemudian, dikelilingi oleh banyak penjaga, dia berjalan menuju gerbang istana. Melihat Ji Tianxing berdiri di depan gerbang, dua pengawal segera bergegas keluar dari belakang pengrajin Tianye. Dengan suara serius dan marah, dia berkata, ahli pengrajin, cepat keluar dari sini. 3430. Status pengrajin dewa Tianye di daerah Huo Sang dihormati. Ia bukan hanya salah satu dari empat dewa, tetapi juga seorang pengrajin terkenal yang statusnya sangat terpisah. Bahkan master domain Huo Sang dan dua wakilnya juga ingin memberinya kasih sayang. Belum lagi lusinan muridnya, yang merupakan pilar dan penguasa kerajaan besar. Selama 10.000 tahun terakhir, pengrajin dewa Tianye telah terbiasa menjadi pengganggu di daerah Huo Sang, menikmati kehormatan tertinggi. Alhasil, pengawal yang mengikutinya menjadi sombong dan angkuh. Kedua penjaga itu memarahi Jitian Sing, Cheo Xing Yu, dan Yang Ke. Melihat bahwa mereka tidak berniat menghindar, mereka segera mencabut pedang mereka sambil tersenyum muram. Aku lelah menjadi anjing tanpa mata. Pada saat yang sama, kedua pengawal itu bergegas menuju Yang Ke dan Cheo Xing Yu dengan pedang. Melihat pemandangan ini, lusinan ahli peralatan pemurnian semuanya menunjukkan cibiran Sadenfrude dan postur menonton A permainan yang bagus. Terutama para raja dewa yang dilukai oleh yang kekhawatir mereka tidak bisa melampiaskan amarah dan balas dendam mereka, dan menahan amarah dan peluang pembunuhan mereka. Melihat pengawal pengrajin dewa Tianyai, mereka semua sangat gembira, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan yang luar biasa. Hebat, pengawal dari pengrajin ahli akan melakukannya, dan mereka akan mati. Hahaha jika kamu berani bertarung dengan kami di distrik Huo Sang, kamu akan menemukan jalanmu sendiri. Semuanya, lihat, mereka tercengang dan tidak berani bergerak. Mereka pasti takut dengan otoritas pengrajin ahli. Sungguh melegakan, sekalipun ketiga pencuri itu sombong lagi, mereka harus dihukum mati jika bertemu dengan ahli pengrajin. Beberapa dewa menatap situasi di lapangan tanpa berkedip. Mereka sepertinya telah melihat adegan Jitian Sing bertiga dipukuli oleh pengrajin dewa Tianyai, berlutut minta ampun. Namun, namun, adegan selanjutnya membuat puluhan dewa mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi keterkejutan yang kuat. Lihat, ketiga Jitian Sing tidak bergerak, dengan ekspresi acu-ta acu memandangi dua pengawal yang hendak dibunuh. Saat pedang kedua pengawal itu dipotong di kepala mereka, Cao Qingyu mengangkat tangan kanannya dengan tenang dan melambaikannya sesuka hati. Bang! Dengan suara yang tumpul, kedua pengawal itu langsung terbang menuju kipas biok. Apalagi keduanya muntah darah, dada merosot, dan terluka parah serta koma sebelum mendarat. Kotoran! Kotoran! Kedua pengawal itu jatuh ke kaki pengrajin dewa Tianyai, memercikkan debu dan kehaningan. Bau darah dialun-nalun semakin kuat. Suasananya luar biasa sunyi dan aneh. Puluhan dewa dan pangeran seperti hantu, menatap ke arah Ji Tianxing bertiga. Bukannya dia terkejut dengan kekuatan Cao Xingyu. Dia bisa menamparkan dua dewa superior dengan serius. Tapi sikap Ji Tianxing begitu merajalela. Beraninya menyakiti pengawal pengrajin dewa Tianyai. Ini jelas sebuah deklarasi berperang melawan pengrajin dewa Tianyai. Benar saja. Wajah pengrajin dewa Tianyai muram seperti es, matanya setajam pedang, dan seluruh tubuhnya menyemburkan hutan pembunuhan. Tanpa menunggu perintahnya, enam belas penjaga lainnya menarik menghunus pedang mereka dan bergegas keluar dengan gagah berani. Bajingan terkutuk, beraninya kamu bertindak liar di wilayah Murbei Api, mencari kematian. Jika kamu berani menantang ahli pengrajin, kamu pasti akan mati. Orang bila yang berani, ambillah nyawamu. Ke enam belas pengawal itu mengayunkan senjata ajaib mereka dan mengeluarkan kekuatan paling ganas. Mereka melancarkan pengepungan terhadap Ji Tianxing. Semuanya menunjukkan kekuatan sihir mereka dan melepaskan cahaya dan bayangan pedang yang luar biasa, yang mengalir turun seperti banjir. Kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan bumi memenuhi seluruh puncak gunung, mengguncang gunung dengan hebat. Lusinan dewa di Alun-Alun sangat bersemangat dan penuh harapan. Namun, hasilnya justru bertolak belakang dengan apa yang mereka harapkan. Kali ini, dia masih bergerak menuju Safir, memegang formula ajaib di kedua tangannya, dan langsung menumpahkan lusinan lampu pedang. Setiap cahaya pedang menyilaukan, ganas, dan mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bang, bang, bang. 64 lampu pedang suci, seperti bunga teratai, mematahkan keterampilan sihir 16 pengawal dalam sekejap. Kemudian, sisa kekuatan dari 64 cahaya pedang tidak hilang, dan tiba-tiba mengenai para penjaga. Meskipun mereka semuanya adalah dewa yang unggul, mereka mengenakan baju besi yang bagus dan memiliki berbagai cara pertahanan. Tetapi di bawah cahaya pedang, mereka semua seperti pasta kertas. Pada saat yang sama, 16 orang diusir, baju besi mereka rusak, potongan-potongan itu beterbangan, seluruh tubuh mereka berlumuran darah, dan mereka melolong. Engah, engah, engah. Terdengar suara tumpul satu demi satu, dan ke-16 pengawal semuanya berjatuhan di sekitar pengrajin tianya, mengguncang persegi dan memercikan debu dari tenda. Udara menjadi semakin padat, dan atmosfer menjadi sangat berat dan menindas. Lebih dari 60 dewa dan pangeran penuh ketakutan, menunjukkan mata yang luar biasa. Kekuatan pria berjubah hijau, di luar dugaan apakah ini sangat sulit. Sangat mengerikan, raksasa batu dan pria berjubah hijau sangat kuat, tapi mereka hanyalah penjaga pemuda berjubah putih. Kita bisa membayangkan kekuatan dan status dari pemuda berjubah putih itu. Ini adalah penghinaan yang tidak disengaja terhadap pengrajin ulung, mereka sangat arogan. Mereka sudah mati, pengrajin ulung akan mencabik-cabiknya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak banyak dewa dan pangeran. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada yang sombong. Wajah. Pengrajin dewa Tianye menjadi semakin jelek, suram hampir meneteskan air. Matanya berkobar karena marah, menatap batu ke dan cao kinyu, dan berkata sambil tersenyum dingin, bagus sekali. Pantas saja Anda berani liar di domain api murbei, begitu tidak bermoral. Ternyata kedua raja itulah yang kuat di sini. Segera setelah pidato ini diucapkan, lusinan dewa dan pangeran terkejut, menunjukkan ekspresi terkejut dan tiba-tiba menyadari. Orang-orang memahami bahwa Jitian Singh percaya diri dan sombong. Para dewa dan raja yang dipukuli sampai mati tahu musuh macam apa mereka. Telah memprovokasi. Namun, pengrajin dewa Tianye membalikkan kata-katanya dan berkata dengan senyum muram, tetapi meskipun kalian berdua adalah dewa, apa? Apakah ini benar-benar melanggar hukum? Saya akan memberitahu Anda bahwa itu juga raja dewa dan ada sesuatu yang lain di surga dan di bumi. Berlututlah untukku. Pengrajin dewa Tianye meraung, mengangkat tangannya seperti pelangi, melambaikan raungan lebar, mengangkat tangannya dan menepuk Cheo Xingyu dan Yangke. Dia melakukannya sendiri. Apalagi dia sangat percaya diri dan mendominasi. Dia mengerahkan keterampilan sihirnya dan menyerang kedua dewa itu secara bersamaan. Melihat pemandangan ini, lusinan dewa berlumuran darah dan keterkejutan serta kekaguman di hati mereka semuanya hilang. Mereka sangat menantikan untuk melihat Cheo Xingyu dan Yangke dihancurkan di bawah tangan pengrajin dewa Tianye. Semua orang menatap Tianye Shenjiang, Cheo Xingyu dan Yangke karena takut kehilangan detail apapun. Bahkan di aula, pengrajin berambut putih yang berbaring di kursi kepala mengubah tampilan mengantuknya. Dia membuka matanya. Matanya jernih dan tajam. Dia melihat ke arah gerbang dengan penuh minat, menunjukkan sedikit harapan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.